Kabar mengejutkan datang dari Baim Wong dan keluarga kecilnya. Mobil yang dikendarai Baim Wong menabrak tembok pembatas jalan hingga mengakibatkan mobil mewah tersebut penyok di bagian kiri depan. Lantas, seperti apa kondisi terkini keluarga Baim Wong bersama Paula dan kedua anak mereka? Benarkah Kenzo nyaris terpental saat kecelakaan terjadi? Benarkah pula pasca kecelakaan tersebut, Paula dan kedua anaknya mengalami trauma? Semua akan diungkap dalam sensasi hari ini. Belum lama ini, satu insiden tak mengenakan baru saja menghampiri keluarga kecil Baim Wong dan Paula Verhoeven. Mobil keluarga yang dikendarai Baim bersama istri dan kedua anaknya mengalami kecelakaan hingga menyebabkan mobil mewah mereka mengalami penyok di bagian roda kiri depan. Diakui, Baim Wong memang sedikit terburu-buru menuju rumah bersama istri dan kedua anaknya. Tanpa sengaja, Baim menabrak pembatas jalan saat hendak manuver putar balik di tikungan. Sayangnya, sisi kiri depan mobil tersebut membentur pembatas jalan hingga menyebabkan roda kiri depan terhimpit bodi depan mobil. Pola yang sedang memangku Kenzo di kursi bagian depan cukup syok sebab gegara benturan tersebut Kenzo nyaris terpental ke depan saat kecelakaan terjadi. Lantas, bagaimana kondisi terkini keluarga Baim Wong pasca mengalami kecelakaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meski kondisi keluarga kecilnya baik-baik saja Tanpa tanda-tanda luka ringan sedikit pun Dan mobil Baim langsung digiring ke bengkel Namun insiden tersebut jelas menimbulkan shock bagi Paula Terutama kedua putranya Apalagi Kenzo yang saat itu disebut-sebut nyaris terpental Saat mobil yang dikendarai Baim membentur pembatas jalan Kejadian itu tampaknya masih membekas dalam ingatan Paula dan kedua putranya Apalagi kejadian tersebut baru beberapa hari lalu terjadi Lantas, benarkah Paula dan anak-anak mengalami trauma Pasca insiden kecelakaan tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!